Hai, balik lagi di Ginting Talks, masih edisi bersama Teresha Monika Ginting. Halo, jadi masih nyambung nih sama video kita sebelumnya, kalau yang belum nonton, nonton dulu, cek di video di atas. Jadi, kali ini kita akan bahas tentang 4 hal yang harus lo cek dulu sebelum lo beli produk, terutama produk kosmetik. Nah, jadi tenang, konten ini bukan cuma buat perempuan aja, tapi buat kalian yang punya istri, pacar, atau adik, kakak, ibu, siapapun. Ada 4 hal selain harga yang harus kalian cek dulu sebelum kalian nentuin produk apa sih yang harus kalian beli untuk kosmetik. Oke, langsung aja! Yang pertama adalah soal izin edar. Ini udah kita bahas sedikit sih kemarin di video sebelumnya ya, Ca? Iya. Nah, ini tuh kalau mau gue tunjukin nih, kayak gini kan, jadi harus ada tulisan Bepom-nya gitu ya, Ca? Buat kosmetik kan? Iya dong. Tapi lo pernah bilang katanya, apa ada yang berbeda kosmetik antara kosmetik sama produk-produk lain? Bepom itu kan melakukan namanya evaluasi kan, kalau misalnya kosmetik bedanya sama misalnya obat, makanan gitu, kalau kosmetik. Dia itu diadarkan, jadi dia kasih kayak notifikasi gitu loh ke Bepom, tapi bisa langsung diadarkan nggak lama, kalau aku nggak salah cuma sebulan, tapi nanti bisa dicek lagi ya, aku lupa. Jadi kalau nggak salah cuma sebulan, itu dia bisa langsung diadarkan gitu loh, jadi nggak harus nunggu evaluasi yang prosesnya tuh panjang. Bang, biasanya berapa lama? Itu kenapa, misalnya kayak obat kardisional tuh bisa sampai sekitar 6-8 bulan gitu. Itu kan lumayan lama ya, kalau misalnya kosmetik kayak gitu juga, itu kan bisa, trendnya kan cepat banget berubah. Makanya Bepom juga ngerti itu, dan dia udah harmonisasi juga sama beberapa negara di ASEAN, makanya dia bisa bikin itu notifikasinya lebih cepat kayak gitu. Oke, jadi sambil dipantau terus, tapi boleh diadarkan dulu. Ya, awasannya lebih ketatuh setelah diadarkan. Oke. Kan misalnya tulisannya ini, Bepom, N-A. N-A itu apa, Cak? N-A ya, jadi kalau di Bepom itu, kalau kosmetik depannya itu pasti N kan. Oh, tapi ada gue lihat produk yang N-E, mana ya? Tadi deh nanti gue lihat. Iya, iya. Kalau misalnya N, gue nggak ingat lengkap ya, tapi yang pasti N-A itu dari ASEAN, eh sorry, dari Asia. Iya, kalau N-A itu dari Amerika, dari USA. Oke. Jadi dia beda-beda gitu, per, dari mana produknya diproduksi di mana. Tapi kalau yang depannya N, udah pasti itu kosmetik. Betul. Betul. Jadi yang pertama, izin edar, dan kalau kosmetik udah pasti depannya tuh N. Entah itu N-A atau N-A. Betul. Itu menentukan daerah mana dia diproduksi. Kalau misalnya nih, beli di e-commerce, Instagram, atau beli di tempat-tempat share online gitu, sebaiknya kita cek dulu tuh, bener nggak ada izin edarnya. Atau misalnya beli di pasar, itu juga harus hati-hati sih. Izin edarnya ada nggak? Takutnya, itu tuh di-edarkan tanpa izin edar. Dan contoh lagi, misalnya seleb kam nih, jualan, apa, kayak gitu kan. Semua yang dikemas, dan itu tuh harus ada izin edarnya loh, guys. Jadi kalau misalnya kalian beli, terus nggak ada izin edarnya, Bepom itu bisa berbahaya. Bisa ya, ada potensi berbahaya. Karena nggak ada yang bisa ngejamin, itu nggak berbahaya buat kamu. Ceknya di mana sih? Boleh sih, tipe orang yang percaya bahas sama Bepom. Ceknya di mana? Ceknya di cekbepom.go.id. Di situ tuh ada pilihan gitu, masukin nomor registrasi, tidak. Masukin nomor registrasi, NA, bisa tanya berapa-berapa, search. Kalau udah, nanti dia bakal keluar tuh produk-produknya. Kalau misalnya nggak keluar produknya, kalau misalnya nggak keluar produknya, guys, jangan-jangan itu palsu. Yang kedua adalah soal expired date. Jadi kadang-kadang tuh ada salah kaprah nggak sih soal kedaluarsa. Jadi ini gue mau lihat ini, biasanya tuh kan kedaluarsa tuh suka ada kayak dalam bentuk cap gini nggak sih? Langsung kayak berpikir, oh masih lama nih, padahal produknya udah gue buka. Itu jadi beda expired date-nya kan, Cak? Jadi sebutnya bukan expired date lagi ya, kalau misalnya udah dibuka. Jadi kalau misalnya, kenapa? Kenapa kayak gitu? Karena expired date itu sebenarnya tuh adalah pengujiannya dilakukan, bahwa dia tuh stabil, tanpa dibuka, itu selama berapa lama kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu udah sering kita buka, tutup, buka, tutup. Apalagi buka-tutupnya lebih dari sekali ya. Kita pakai tiap hari gitu. Itu udah pasti, itu pasti berubah dong. Karena kan setiap kamu buka-tutup, bakterinya ada yang masuk lah. Entah itu ada apa yang masuk lah, debu, tangan kamu juga kena-kena. Udah beda lah, itu udah pasti kan. Better tuh ikutin tanda lain yang ada di situ. Ada tanda lain kan, yang menunjukin berapa lama harusnya setelah dibuka, itu bisa lo pakai. Nah, itu tuh kayak ada gambar produk dibuka gitu. Kayak gini nih kira-kira bentuknya. Kayak gini lambangnya. Itu berarti, ini tulisnya 12M. Berarti 12 months gitu. Iya, 12 bulan setelah dibuka, itu masih boleh dipakai. Ada yang 6M, ada yang 18M. Iya. Jadi nih, gue kasih contoh nih. Ini matmas gue. Nih, dia tulisnya expiry date-nya. 04.2023. Nggak bisa ya, guys. Nggak gue yang tang. Nih. Oh, iya, deketan. Gitu. Tapi begitu udah gue buka dan gue pakai, ini gue harus ngikutinya yang bentuknya gini nih. Kayak lambang produk udah dibuka. 18M. Jadi, 1,5 tahun lagi udah harus habis. Jadi, bukan 2023 nggak akan berlaku lagi kalau udah gue buka. Gitu kan? Iya. Nah, berarti kalau kayak gitu gimana tuh caranya supaya lo ingat? Lo pasti kan nggak akan ingat dong kapan lo buka. Oh, iya, benar. Jadi, supaya ingat, biasanya gue tulisin pakai masker. Ini gue buka tanggal berapa, kayak gitu. Oh, jadi. Tapi ada juga yang nggak ada nih lambang lain selain expiry date. Terus gimana dong? Kalau misalnya nggak ada tulisannya, gimana? Menurut gue sih better kalau misalnya nggak ada tulisan itu setelah dibuka, bisa digunakan berapa lama. Paling lama kayaknya mending 6 bulan sampai setahun sih. Maksudnya jangan lebih dari setahun sih. Karena kan, apalagi kalau bentuk kayak krim, lotion. Kenapa? Gitu-gitu. Itu tuh gampang banget jadi sarang bakteri sama jamur. Dan itu belum tentu kelihatan loh, sama mata kita. Bisa aja dia udah tumbuh di situ, tapi. Oh, jadi. Jamur tuh bisa bentuknya kecil banget gitu ya? Iya, iya. Yang ketiga adalah ingredients. Jadi kalian suka bingung nggak sih kalau misalnya beli produk, terus apa sih isinya? Terutama kalian yang mungkin punya sensitif sama alkohol, atau apa gitu? Sensitif apa lagi sih biasa ya? Macem-macem. Macem-macem. Alkohol biasanya paling sering. Paling sering kan? Fum, fragrance, itu juga banyak yang sensitif. Ya beda-beda lah. Tiap orang pasti kayak, kita harus mengenal kulit kita sendiri, gengs. Kalau kata beauty-beauty influencer. Asik. Asik, asik, asik. Gue nggak tau nih, kalau kosmetik, gue sebenarnya belum punya pengalaman ya. Nggak tau, cuman. Memang, kalau biasanya kita tulis, itu adalah yang bahan aktifnya aja. Meskipun itu misalnya di obat, ataupun di obat tradisional, itu biasanya yang ditulis keadarinya itu bahan aktifnya aja. Bahan aktifnya apa sih? Bahan aktif itu bahan yang memang bekerja, memberikan efek ke kulit kamu kalau di kosmetik. Kan nggak mungkin dong, misalnya kita yang aktif, contoh apa ya? Bahan aktif yang terkenal, AHA misalnya. Kan nggak mungkin kita pakai itu 100% ke muka kita, nanti bisa terbakar loh. Iya kan? Nah makanya harus pakai bahan pembantu, misalnya diencerin pakai apa, air, biasanya paling banyak paling depan tuh, hampir semua produk paling depan air. Nah ini bener nggak sih, urutannya tuh tergantung dari banyaknya kadarnya Ali. Misalnya nih, kalau misal water gue punya ini, paling depan, paling awal tuh dia nulisnya aqua atau water. Ini berarti dia yang paling banyak? Iya sih, bener sih. Yang paling depan itu pasti memang yang paling banyak. Ya kan? Kayak itu kan memang misalnya rotor paling banyak tuh air, kayak hampir 90% lalu pasti air dong itu kan. Air ya? Tapi aturan tersebut tidak berlaku untuk bahan-bahan yang berada di bawah 1%. Maksudnya, tidak berlaku itu nggak diharuskan sama badan pom untuk ditulis berputan kalau di bawah 1%. Gitu. Gue baca peraturannya gitu. Jadi kalau misalnya nih, sebenarnya pakai parfumnya banyak, lebih banyak daripada pakai bahan yang B, bahan sesuatu yang lain, tapi dia kayak, ah buat marketing gue taruh belakang aja, toh di bawah 1% ini, ya bisa aja. Terakhir, yang keempat. Ini juga banyak mungkin pertanyaannya. Gue juga, lumayan apa ya maksudnya ya? Sering denger lah teman-teman gue, terutama pecinta binatang, soal ini loh, not tested on animals. Jadi ini tuh ada lambang ini. Ya itulah. Berarti produknya itu nggak dicobain ke binatang. Pengujian ke binatang itu kan sebenarnya, sekarang ini udah sangat-sangat dihindarin ya, dikurangi. Jadi bener-bener cuma yang penting banget, yang memang bener-bener penting banget, harus diuji ke hewan. Baru kita uji ke hewan. Karena kalau pengujian ke hewan itu, kemungkinan besar tuh hewannya pasti akan disakiti ya. Dan kemungkinan besar juga akan dibunuh. Biasanya sih pasti akan dibunuh ya, karena ini setau gue loh. Setau gue ya, kalau gue salah, mohon komen aja di bawah ya. Mungkin aja gue salah. Jadi, setau gue, kemungkinan besar tuh akan dibunuh, karena ditakutkan hewannya itu kalau hidup lebih lama mungkin akan bisa membawa sesuatu efek-efek gitulah. Dan juga, itu biasanya sih ada pengujian yang kayak misalnya histopatologi, jadi ngeliat jaringannya, ngeliat dalam-dalamnya tubuhnya, harus diliat juga gitu. Nah, biasanya kalau untuk kosmetik itu, kalau yang gue baca ya, yang setau gue, itu adalah pengujiannya untuk iritasi, misalnya di kulit, jadi diliat, dia iritan atau enggak, terus di mata juga, pengujiannya, terus intinya kayak gitu sih, pengujian-pengujian yang kayak gitu. Nah, sebenarnya itu perlu untuk melihat keamanan, khususnya untuk bahan-bahan yang benar-benar baru. Tapi, jadi kalau, ada cara lain enggak, selain tes ke binatang? Cuman, sekarang ini kan sebenarnya bahan kosmetik itu udah banyak banget. Udah banyak banget kan, jenisnya yang udah existing, yang istilahnya itu udah dipakai di mana-mana gitu loh. Nah, kalau kita pakainya bahan-bahan yang kayak gitu, sebenarnya itu enggak perlu diuji lagi, memang. Jadi wajar aja kalau ada beberapa yang memang non-animal tested gitu. Dan sekarang juga udah banyak sih, sebenarnya, kayak perusahaan-perusahaannya yang mengembangkan kayak metode lain gitu loh untuk menguji bahan-bahan baru pun. Jadi kayak, udah ada yang bisa menggantikan yang ngel-testing itu. Oke, itu dia tadi ya. Dari pada, nanti terjadi hal-hal yang tidak kalian inginkan ketika menggunakan produknya dan tidak ada yang bisa bertanggung jawab, ya kan. Pas nanti kalian cari-cari, saya grabnya mana bilang, enggak kok, enggak bilang gitu loh. Jadi jangan mendingan cek Bepom dulu, oke? Jangan cuman kemakan janji palsu ya guys, langsung cek. Betul, 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 apalagi kalau claim-nya udah heboh-heboh. Betul loh guys, put gue cek, jurat gue hilang, bla 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 bla. Oh please. Oh please. Oh please. Jadi catat ada empat hal, kalau kalian mau beli produk kosmetik, cek izin edernya, cek kedaluarsanya, dan juga setelah dibuka, jangan salah, expire-nya itu udah beda lagi waktu expire-nya. Terus, ingredients-nya cek, ada enggak sih, mungkin bahan-bahan yang bisa sensitif buat kalian, kalau kadarnya itu banyak atau sedikit. Terus yang keempat, kalau not tested on animal spoon, itu udah ada juga kok, cara lain untuk bisa melakukan tes, produknya itu aman bagi manusia. Ya kan? Oke, terima kasih Keca, tips-nya untuk kita menjadi konsumen yang cerdas dalam membeli kosmetik. Sampai ketemu di Genting Talks berikutnya. Daaah. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax